Intro Sidang lanjutan atas terdakwa cipta Fujiarta dalam perkara penipuan dan penggelapan saham di BCC Hotel mulai memasuki babak baru. Sidang dengan agenda konfrontir keterangan semua saksi di persidangan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Tumpal Sagala didampingi dua orang hakim anggota Taufik Nanggolan dan Yona Lamirosa. Dalam persidangan Majelis Hakim mencecar ke delapan orang saksi yang dihadirkan oleh JPU terkait tidak sinkronnya keterangan para saksi pada saat persidangan. Tidak sinkronnya keterangan saksi ini seperti yang dikatakan oleh Majelis Hakim terkait salah satu saksi Elida yang pada persidangan sebelumnya mengatakan hadir dalam rapat umum pemegang saham BCC Hotel sementara keterangan saksi lain mengatakan bahwa saksi Elida tidak hadir dalam rapat. Menanggapi keterangan saksi ini Majelis Hakim tampak geram dan mengancam akan mempidanakan para saksi karena memberikan keterangan palsu dalam persidangan. Usai mendengarkan keterangan saksi Majelis Hakim menunda persidangan dan kembali akan menggelar pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.